Musik Dari segi budaya itu serang, perhatian pemerintah sama sekali, gak ada. Hanya dipakai kalau bahasa yang ekstrim itu, kalau ada upacara jemput tamu dari luar negeri, selalu dayak muncul onamennya. Mereka orang luar semua, pendatang semualah yang kuasai. Itu makanya terus terang di Balipapan ini, kami merasa kami ini pendatang. Jadi kayak tidak memiliki kota ini. Terima kasih telah menonton! Sungai Mahakam, salah satu ikon provinsi Kalimantan Timur. Provinsi terluas keempat di Indonesia. Di tahun 2020, jumlah kebadatan penduduknya hanya 30 jiwa per kilometer persegi. Menempati urutan ke-19 dari 34 provinsi di Indonesia. Provinsi yang beribu kota di Samarinda ini, sebagian dihuni oleh suku dayak. Suku dayak tersebar di seluruh pulau Kalimantan. Ada 13 sub-suku dayak di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Informasi tentang suku dayak kami dapatkan saat berkunjung ke Balikpapan. Menemui Paulus, Ketua Lembaga Adat Dayak Lundaya, kota Balikpapan. Di seluruh Kalimantan ini ada 130 sub-suku dayak. Dan diantaranya saya berbicara khusus Kalimantan Timur, yang sekarang sudah mekar jadi dua provinsi dan utara. Itu ada 13 anak suku atau sub-suku yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Di antaranya yang saya masih ingat yaitu Dayak Tunjung Menua, Dayak Bahal, Dayak Kenyah, Dayak Modang, Dayak Eheng, Dayak Lundaya, Dayak Penihing, Dayak Agabak, Dayak Ngerap, Dayak Pasir, Dayak Basap, dan Dayak Punan. Dia mempunyai struktur pengaturan mereka yang sudah turun-temurun, baik di tempat asal maupun di kota. Sekarang masyarakat ke-13 ini mempunyai budaya yang berbeda-beda, bahasa berbeda-beda. Ratusan sub-suku dayak dapat dikenali dari baju adat dan simbol-simbolnya. Dari 130 suku di seluruh Indonesia, bahkan ke-13 sub-suku di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ini, bedanya kita di simbol-simbol atau lambang. Dan saling mengetahui satu sama lain, walaupun bahasanya berbeda, adat berbeda. Tapi dari lambangnya, apakah dia pakai ornamen, pakai topi, pakai alat perangkat budayanya, ketahuan. Contoh yang paling gampang, kalau kami layak undaya, lambangnya pasti ini dari buaya, lambang buaya. Berarti dia suka makan orang kalau ini buaya. Kalau saudara kami, orang kenya, itu dia pakai lambang burung enggang. Balikpapan, kota terpada di Kalimantan Timur. Yang akan menjadi kota penyangga ibu kota Nusantara. Lalu, bagaimana adat, budaya, dan pertarungan kehidupan masyarakat dayak di kota ini? Khusus komunitas dayak yang 13 suku ini, yang terbanyak sebenarnya di Balikpapan ini adalah suku Kenya, suku Tunjung Benua, dan Lundaya. Yang lain, agak sedikit, karena di sini bukan kota pendidikan atau kota pertanian atau kota dagang, di sini hanya khusus untuk orang-orang kerja dan beberapa pelajar. Itu bedanya. Saya sendiri, khusus kota Balikpapan, komunitas kami Dayak-Lundaya ini, saya kebetulan baru dipilih, belum dilantik, sebagai Ketua Lembaga Adat Dayak-Lundaya, kota Balikpapan. Kalau Dayak-Lundaya ini, seperti saya bilang tadi, bahwa kami berada di tiga negara bagian. Kalau di Malaysia, negara Sarawak, Sabah, dan Kalimantan Utara sekarang, itu pusatnya Dayak-Lundaya. Suku Dayak-Lundaya dapat dikenali dari simbol dan baju adatnya. Lambang ini, lambang buaya tadi, adalah lambang yang mereka pakai setiap kali berperang antar suku Dayak lain. Tapi bukan sesama suku ya, umpamanya dia perang dengan tiga belas suku yang ada di Kalimantan Timur dulu, namanya sekarang terpecah menutara. Jadi lambangnya Lundaya itu, kalau dihabis perang, umpamanya panglima perangnya yang jago membunuh orang itu, dia nanti akan mengadakan ritual, yang saya bilang akan bikin tiang tinggi, dan kepala yang dipasang yang mereka bunuh itu selalu dipakai lambang ini buaya. Karena buaya ini kan termasuk binatang yang ganas ya, makan orang, itu lambang, itu secara simbolik, tapi bukan berarti mereka makan orang. Mereka, khususnya Dayak-Lundaya hanya mereka perang itu antar suku itu, yaitu untuk mengetahui kekuatan dia, ritualnya itu dia hanya biasanya makan darah itu, jadi begitu dia bunuh orang itu, dia makan darahnya, sehingga dia tidak merasa takut dan bunuh orang. Kalau suku lain beda, ada yang makan dia punya hati dan lain-lain, tapi setiap berarti ke Serundaya, ritualnya lambangnya itu adalah buaya lambang panglima perangnya, dan dia berani itu kalau sudah membunuh orang, pertama dia memakai darah, diminum darahnya. Dan setiap mereka perang, dihitung semakin banyak kepala yang dapat, berarti dia adalah panglima yang tertinggi. Jadi istilahnya setiap kampung, dia melawan suku lain dapat lima kepala, terus kampung yang lain di utara dapat 10 kepala, terus di bagian barat dan sebagainya, semakin banyak kepalanya, dialah kepala sukunya, yang panglima perang yang terkuat, dialah nanti akan dinobatkan sebagai panglima perang. Menurut budaya daripada panglima perang, supaya mereka itu berani, dan mereka terhindar daripada lawan, dia itu adalah satu alat penangkis, kalau mereka sudah minum, dan dia itu kebal, dan dia semakin berani, jadi dia istilahnya kalau sudah minum darah itu, membunuh sesama suku yang di luar suku komunitas dia, dia seperti bunuh binatang, Nah itu kan kuasa kegelapan yang sudah masuk di hati dia, dan orangnya jadi kebal, jadi berani, dia bisa melindung semua pasukan. Berkunjung ke pasar ini, seperti melihat potret budaya daya di Kalimantan. Beragam pakaian adat, dan pernak-pernik dari berbagai sub-sukudaya, dijual di sini. Menjadi bukti keragaman dan kekayaan budaya daya. Biasanya ini dia punya topi, yaitu lambangnya, terus biasanya ada manik, manik itu, terus dikasih, apa namanya, babi itu dia punya, taring babi itu, itu punya ilmu itu, kalau nenek banyak gitu, tapi bukan sekarang, tapi dipakai simboli sekarang. jadi di dalam itu, di dalam lubang taring babi itu, dikasih ilmu, dia taruh, dia kasih maniknya panjang. Sayang saya, saya punya, tapi nggak dibawa ada di, itulah, kita ini bukan tinggal di hutan lagi, punya begitu. Nah terus, baru baju kita, baju kita itu, sepanjang ini, terus ada, apa, dia punya ornamentnya, itu perempuan lain lagi, terus celana, baru ini rompi, dulu orang daya, pakai sepatu, ya cukup mungkin, dia pakai sendal, tapi sendal juga, nggak mungkin pakai kaki, biasa ya. Nah kalau perempuan, lebih unik lagi, perempuan dia pakai manik, manik itu ada gambar ini, dia bikin juga, gambar lambang ini, manik, terus dia pakai manik, dia punya ini juga, pegangnya ini, kalau ini nama bahasa lundainya, di atas kepala itu, namanya peta, itu topinya, topinya, perempuan, lebih cantik sayang, saya yang saya bawa, terus disini manik itu panjang, dari buah manik itu, terus dia punya, apa namanya itu tadi, taring babi tadi, ya terus diikat dia punya perut itu, dia namanya itu, apa namanya itu, peta ya, itu dari manik juga, cantik sekali, itu kalau cewek, dia pakai lengkap itu, padahal dia beli papan itu sebenarnya, bisa itu anak-anak muda pakai, tapi dalam acara tertentu, itu lebih cantik, terus dia punya, dia punya, apa namanya, roknya itu, itu dibelah biasanya, kenapa, 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 karena ada tarian waktu mereka pesta nanti, cewek itu, kalau begini kan tidak bisa, harus terbuka di belakangnya itu, apa, terbuka, sehingga dia bisa leluasa geraknya gitu, itu cantik jauh lebih, kalau perempuan lebih lengkap pada laki-laki, itu tadi, dipakai pada waktu mereka ritual, upacara, apakah itu, waktu perang, waktu pesta kawin, nah, kalau sekarang kan itu lebih beneran, hanya, secara simbolik, waktu potong padi, acara perkawinan, acara adat, itu saja, tapi itu semua simbolik, jadi bukan lagi ritual yang murni, seperti tadi, harus potong kepala, nggak ada lagi, selain kekayaan budaya baju adat, suku daya juga memiliki rumah adat yang unik, Omah Lamin, adalah nama rumah adat suku daya, rumah adat ini, dibangun pemerintah, di desa pampang, kota Samarinda, di Bali Papan, sudah tidak bisa dijumpai lagi rumah adat seperti ini, Paulus hanya bisa mengenang masa kecilnya, saat tinggal di rumah Lamin, nah, itu dia, saya masih sempat, umur, 5 tahun, itu sekitar tahun, saya 5-4, sekitar, hampir tahun 60 ya, itu rumah panjang, rumah panjang sekali, jadi rumah panjang itu, dan jaraknya antara kamu sama kamu, jauh-jauh, jadi memanjang sekali, dan di tengah Lamin itu, ada tempat mereka memang, tempat mereka buat upacara, dan di tengah itu, baru bikin kamar, kotak-kotak tiap itu, jadi bayangkan satu, rumah panjang itu, berapa puluh kakak, itulah saya dari satu kompensasi yang paling sedikit, jauh dari kampung yang banyak itu, saya masih ingat, satu kampung itu rumah panjang, begitu, saya masih umur 5 tahun, jadi masih antara, belum begitu paham, setelah saya sudah sekolah, rumah itu sudah di, ya semakin, ini semakin berpisah, jadi punya jarak, jadi beda lagi, bedanya kalau suku banyak, pada kepala adat, itu tidak bisa bersatu, mereka lain lagi, kan dia punya, kerabatnya kan banyak itu, jadi mereka satu tempat, nah rakyat biasa itu, mereka panjang, bisa kalau kampung yang besar, bisa tiga, tiga lamin panjang, karena yang kepala suku itu, atau paling kurang, tidak bisa bersatu. di depan lamin, selalu ada sebuah tiang tinggi, yang di atasnya, ada simbol dari, sub-sukudaya pemilik rumah adat, bangunannya berbentuk rumah panggung, yang berfungsi, untuk menghindari binatang buas, dan banjir, setiap pilar penyangganya, diukir menyerupai binatang, atau manusia, dalam melamin, dipenuhi ukiran, yang mengisahkan, silsilah daya, ini simbol seorang raja, yang memimpin, dan menjaga setiap kepala, sub-sukudaya, guci di bawah, tapak kaki patung manusia ini, mengumpulkan semua kepala suku, supaya tidak tercerai berai, tiap kepala suku, digambarkan dalam bentuk bulatan putih, yang dihubungkan, dengan garis lengkung, sambung menyambung, selain untuk tempat tinggal, lamin menjadi pusat ritual, dan kebudayaan, salah satunya, untuk menampilkan beragam tarian daya, suku dayak memiliki budaya ritual yang unik, seperti memanggil hantu, dengan memukul alat ini, sebenarnya dayak yang saya lihat, hampir menyuruh ya, dayak yang 13 suku di Kalimantan Timur ini, yang mayoritas protestan, berubah total, saya ambil contoh, dayak lundai saja, saya sebelum lain, kalau orang lundai dulu, sebelum selain dia, perang atas suku, dia ada satu ritual, namanya ngayau, begini, dia kalau ada musim penyakit, dia panggil hantu, jadi dia pakai tiup, yaitu tiup, ada bambu di tiup, itu suara hantu itu, kayak suara binatang, berarti, lihat arah suaranya kemana, kalau suaranya begini, ada yang mengertikan, untuk dukung, oh ini ada musibah apa, terus kalau suaranya begini, mungkin ini kita akan diserang, itu kan ritual mereka, jadi itu mereka selalu memakai, bahasa lundai itu ngayau, kalau bahasanya mirip-mirip, tapi banyak lain, tapi mirip nada yau-yaunya itu ada, sama makan, kalau kami kuman, dayak lain juga, man itu sama, hanya beda-beda, jadi itu budaya waktu itu, selain perang, dia juga panggil hantu tadi itu, itu ada ritual yang turun-murun, dan yang paling aneh bagi lundai, yang sangat menghambat, mereka zaman artisme, atau anehisme itu, kalau dipergi jalan, pergi berburukah, pergi berladang, ada burung terbang, nama burungnya, bahasa yang saya lupa itu, kalau bahasa lundai, burung mengaik namanya, kalau dia, apapunnya melintang begini, mereka kembali, berarti ada musuh yang sedang, jadi itu keyakinan, jadi luar biasa, jadi lewat burung terbang, secara terbang, mereka balik, jadi oh berarti, kita sedang dihadang, dia tidak jadi pergi, nah ini kan menghambat, anehisme, jadi selain dipercaya dengan hal-hal yang, mistik ya, dia panggil tadi, Roro jahat hantu tadi, yang saya bilang ngayau tadi, itu selain itu dia perang, membunuh sesama dayak, di luar komunitas dia, ini kan adatnya, dan ini sudah ribuan tahun, ratusan tahun, ratusan tahun, sampai 1930 itu yang pasti, begitu misioneri Amerika masuk, makan yang dari Eropa, dan mereka sudah berubah total, dan suku dayak, terkenal selain dia pestapora adat itu, paling kuat minum, jadi dia minum minuman, arak namanya, dia bikin dari beras, dari singkong, itu lebih keras daripada whisky, karena waktu dimasak beras itu, dia punya, apa namanya, embunnya itu, itu lebih keras, lebih keras, dia tampung, dia ini, dia kelola gitu, jadi ampas dibuang, itu minumnya mungkin satu sloki, kalau orang tidak kuat, langsung mabuk, tapi orang dayak, karena dia punya ilmu, dia taruh itu tadi, apa namanya temawat di, dia bisa minum semampu dia, kalau perlu, satu mangkok bisa diminum, kalau dia berat, kalau dia perutnya mampu ya, itu budaya itu, satu selain tadi, suka perang antar suku, terus dipercaya animisme yang panggil hantu, dan percaya segala macam, itu tadi minum budayanya, nah itu budayanya, orang dayak lundaya maksud saya. Lamin ini hanya untuk tempat ritual, berkumpul, dan pentas budaya, bukan untuk tempat tinggal lagi, masyarakat dayak sudah tinggal di rumah-rumah modern. Meski kini hidup berbaur dengan industri dan modernitas, masyarakat ada dayak Kalimantan, tetap teguh memegang hukum adat. Ya kalau dulu, itu saya bilang, walaupun dayak-dayak ini, tidak punya keyakinan seperti sekarang, waktu itu disebut artisme, atau animisme, tapi kena ikatan tadi, mereka tidak sembarang juga melanggar etika, umpamanya, kalau dia menghamilin anak orang, dia tidak mampu bayar emas kawin itu, itu dia didendah luar biasa, dia harus kena hukuman, dengan hukum adat tadi, ada beberapa cara yang sampai ke ritual yang paling berbahaya, yang paling berbahaya itu bersumpah. Jadi umpamanya begini, dia kan tidak mampu, umpamanya, anak saya laki menghamilin anak ibu, terus saya ini tidak punya barang, tidak terlanjur, saya ini dipaksa jangan mengaku, nanti adat hukum, dia itu, apa namanya, bersumpah, oke kita minum darah anjing, karena manusia kan tidak boleh, kalau hukum tidak boleh, darah anjing ini, kalau betul kamu tidak hamilin anak saya, berarti anak saya mati. di tanah dayak Kalimantan Timur ini, sedang berlangsung pembangunan ibu kota Nusantara, Ibu kota baru pengganti Jakarta. IKN akan mengubah masyarakat daya menjadi orang kota, bukan lagi orang daerah atau pedalaman. bagi masyarakat di daerah khususnya itu semua relatif sudah siap memberikan lingkungan masyarakat di tempat, kemudian dari segi perencanaan yang namanya desain. bagaimana kondisi mereka saat ini dan sanggupkah mereka menghadapi pertarungan masa depan? Kami merekam cerita masyarakat daya balik papan, kota modern yang terpadat di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hutan dan tambang di tahun 2020 menyumbang hampir 4% total ekonomi nasional. Inilah data statistik kondisi ekonomi masyarakat Kalimantan. Secara nasional, berpenghasilan tertinggi kedua setelah DKI Jakarta. Tapi sayang, ini tidak menjamin kesejahteraan penduduknya. Pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan kemiskinan tetap terjadi. Ini dirasakan Fendi, ketua Laskar Adat Dayak Kalimantan Timur yang hidup di kota balik papan. Kami sebagai ketua, melihat kondisi warga kami sampai saat ini terus terang sangat miris sekali. Dimana sebenarnya kalau kita berbicara inilah kampung kita sebenarnya, tanah kita. Tapi kami kayaknya, daya saing dengan warga-warga suku-suku lain yang sudah masuk ke tempat kami itu, kami merasa tersisih ya. Dan kayaknya peluang buat kami itu sangat-sangat, kayaknya sulit sekali kami merasakan. Ya kami memaklumi dengan sumber daya alam kami, mungkin sumber daya manusia kami yang terbatas, mungkin bisa jadi seperti itu. Hasil tambang migas dan non-migas berlimpah. Tapi sayang, masyarakat daya belum bisa menikmati semuanya. Sampai hari ini, daerah kami, komunitas ini, masih kesulitan yang namanya BBM maupun penerangan. Kita sulit republik. Belum ada penerangan yang layak, Belum ada komunikasi kita pakai HP, masih ada ya. Karena itu disitulah kehidupan masyarakat yang ribuan orang. Mereka hidup turun-temurun bertani, anak mereka ke kota, gak mau kembali lagi seperti kami juga. Ya saya sendiri sudah sekarang, sudah 54 tahun, gak pernah pulang ke kampung. Ya bisa pulang setiap 10 tahun mungkin sekali, kalau ada acara mungkin, dari keluarga. Itu kan dilematis untuk orang kita. Mau ke sana, ya kita lihat kehidupannya begitu. Karena pemerintah, hanya zaman Jokowi ini saja, 3 tahun terakhir ini ada namanya harga BBM, satu harga itu ya. Tapi tidak menyeluruh. Bagaimana bisa bawa BBM naik ke sana, naik pesawat, apalagi daerah kita, belum bisa dalih dengan sungai. Darat juga gak ada. Sekarang, satu huru jalan, ya perhatian pemerintah. Saya ini pertanyaan yang sangat menyentuh dan bikin saya sedikit sedih ya. Dan ini sudah dua kali saya rampaikan, saya pernah wawancara dengan suatu TV Lonegri-Lonegri. Yang paling sedih, yang paling miris di Republik ini, kesudahnya Kalimantan. Di sini ada minyak, ada batubara, ada gas, ada kayu, ada di sungai, ada di udara, semua yang namanya CSR, Corporate Social Security, dan masalah itu, semuanya bukan yang memakai orang Dayak sendiri. Persoalan, kami tahu, tapi kami juga tidak, masing-masing ini dulu. Semua perusahaan peti pertamina, BUMN, Semua yang namanya CSR, atau istilah sekarang yang lebih keren di kota itu, Komdev, Komitif Lutman, itu mereka mengatas nama orang Dayak, tapi yang pakai itu maaf. Itu orang-orang yang asal mereka dari kota besar, dan mereka dari Kalimantan mereka diperhatikan. Sampai hari ini. Ini bisa ditanya ketua kerukunan Dayak-Kundaya Balai Papan, dan rakyat Dayak yang lain 13 itu paling ketinggalan dan tidak pernah diperhatikan. Mungkin, mungkin, yang Ibu nanti ke Pampang, mungkin sebagian dibantu provinsi. Mana ada CSR dari perusahaan besar yang sudah meruk kekayaan. Tapi kan kami tadi, kenapa kami tidak seperti Papua, tolong sampaikan kepada pemerintah pusat atau wakil, karena pengaruh daripada orang-orang intelek Dayak itu, mempengaruhi cara pikir yang frontal dari Dayak tua itu tidak boleh. Karena kami dilindungi undang-undang positif dan keyakinan. Coba, kalau kami, Pak Mani masih anus, saya tidak tahu. Mungkin salah satu kita tonjolkan, Pertamina, kota Balai Papan ini kan terkenal kota Minyak. Hanya kita mendengar namanya saja. Dan prioritas dari perusahaan itu pun tidak ada. Satupun untuk memprioritaskan putra daerah masuk, jadi pegawai di dalam. Dan berat sekali kita mau masuk ke dalam. Luang itu sangat-sangat tertutup untuk kita. Mereka orang luar, semua pendatang, semua yang kuasa. Itu makanya, betul-betul di Balai Papan ini, kami merasa kami ini pendatang. Jadi, kayak tidak memiliki kota ini. Jadi, kami berlampingan dengan pendatang-pendatang ini. Kami merasa benar. Karena itu tadi. Dari segi ekonomi, mungkin segi kehidupan kami, banyak yang diaget tidak layak. Dan sangat murid sekali. Sampai saat ini. Alam dan hutan menjadi sumber kehidupan masyarakat daya. Dengan aturan yang undang-undang resmi saja ngatur tata kelola hutan, baik itu pertambangan, baik itu migas, baik itu pelaksanaan hutan. Itu saja sudah banyak ilegalnya, kan? Apalagi kalau diserahkan dengan pola yang dibilang Menteri Investasi BKHPM diserahkan ke Ormas. Hancurlah, kami sebagai orang Dayak sangat miris. Sama saja kita bikin lubang, gali lubang, untuk menimbun kehidupan sedepan dan tutup kita. Bagi orang Dayak itu paling pantang, resok hutan sebenarnya. Paling pantang. Karena kami hidup berdampingan hutan. Dan selalu kami dipakai, mengatakan bahwa kami resok hutan. Justru kami yang membela. Sampai hari ini banyak orang-orang di daerah Hulu Mahkam, di Kalbar, saat itu sawit itu ditentang sebetulnya bagi kami. Tapi tidak apa-apa maksudnya itu minimal. Tidak ada perusahaan yang saat ini lingkungan mereka, baik itu sawit, batubara. Komunitas Dayak itu tidak pernah diperhatikan. Sampai hari kita ngomong sore ini. Coba bayangkan. Karena kami sudah jumlah kami sedikit, tidak tertentu. Sangat ketinggalan. Perbandingan kami itu negara yang di sebelah. Sabah-sabah itu sangat jauh lebih maju. Mereka satu bahasa, satu syukur. Kalbar, Iban. Iban di Sarawak, Kucing lebih maju dibanding Iban di Kalimantan Barat. Ini contoh fakta nyata. Lundaya, Kalimantan Utara dibanding Lundaya yang ada di Sabah Sarawak, mereka lebih maju. Kami ketinggalan itu tadi. Karena kami berusaha semampu kami. Tapi itu tadi. Kami sangat miris dengan pelakuan negara kami. Sampai hari ini. Kami tahu Pak Jokowi punya niat yang baik, tapi orang-orang yang di bawah, yang belum menyentuh. Bahkan dewan-dewan yang ada di pusat itu belum sepenuh memperhatikan warga asli Kalimantan. itu. Tak hanya soal ekonomi, krisis adat dan budaya juga dihadapi masyarakat daya balik papan. Mereka tak memiliki lamin dan juga tidak bisa memetaskan tarian adat daya seperti yang dimiliki masyarakat daya sama rinda ini. dan dari segi budaya itu sekarang pelatihan pemerintah sama sekali kan. Hanya dipakai kalau bahasa yang ekstrim itu, kalau ada upacara jemput tamu dari luar negeri, kalau daya muncul onamennya, simbol-simbol saja. Tapi begitu selesai, ya orang daya di belakang. Dan ini terjadi sampai hari ini. Pada saat kita mau ngadakan suatu event ya, khusus daya lu daya, kita ajukan proposal pun dari pemerintah itu, pemerintah kota tidak menggubris itu. Dan setelah itu saya tidak pernah lagi berurusan dengan mereka. Hal-hal yang sangat cilis seperti itu mereka pun tidak akomodir. Nah, itu juga yang saya sangat sayangkan dengan pemerintah ini. Kami ini kan ada di balik papan ini. Harusnya kayak kebudayaan atau ada penyambutan tamu, apa-apa seperti itu. Kami itu tidak pernah dimintain tolong atau minta bantu untuk tari-tarian, contohnya tari-tarian, penyambutan tamu. Jadi, kebudayaan kami itu dipakai oleh ya orang-orang pendatang tadi yang menggunakan itu. Itulah yang mereka pakai untuk menyambut tamu. Itu yang terjadi saat ini. Bukan orang khas raya sendiri, tapi orang pendatang itu yang menggunakan tari-tarian kita penyambut tamu. Hal-hal yang seperti itu sudah tidak diberi kesempatan untuk kita. Banyak anak-anak yang sudah dapat. Dia tahu bisa lihat di Google, waktu itu masih ada, tapi untuk bekerja karena masalah ukirannya kan punya kahlian kayak di Bali, sudah anak muda tidak ada lagi. Terus, budaya kotong royong yaitu kena unsur perang tadi sudah semakin pudar di kota terutama. Tidak ada lagi masalah kekeluaran kerabatan. Karena lundai ini sekarang tidak punya marga, itu persoalan. Itu satu darah. Saya tidak kenal sekarang. Budaya seni, budaya sudah semakin hilang. Yang ada tradisinya upacara masih ada sebegini kecil. Tadi perkahwinan, upacara apa namanya potong padi, itu upacara adat, masih ada. Tapi itu hanya ritual sifatnya, boleh bilang itu mayoritas semuanya itu hanya sembualisnya. Untuk mengenang. Tapi yang lebih dalam seperti adik ngayau panggil hantu tidak ada lagi yang tahu. Saya jujur katakan dengan berdirinya majelis adat dan nasional itu oleh karena undang-undangnya sudah ada cukup lengkap. Tapi perlakuannya sampai hari ini saya dengan jujur katakan makanya terbetul karena pemerintah kalau bahasa dayaknya kurang care gitu. Maksudnya itu sangat ketinggalan. Contoh, beda kalau di Malaysia. Semua rumah adat biasa sesuai itu Sel, Berhad, Petronas. Biasa sesuai itu orang dayak bukan orang kota disebut bumi putra mampu. Tapi kalau namanya orang tempatan bahasa itu diperhatikan, di biasa sesuai. Makanya anak-anak kami yang ada di Sabah Sarawak dapat gedukan menteri dudukan di pejabat itu karena mereka sekolah sampai di London ataupun di New Zealand Australia karena biasanya negara. Kalau di Indonesia sampai hari ini Jokowi yang menghormati itu sangat baik dia baik tetapi pengetahuan pemerintahnya sampai hari ini kami masih diskrimasi sampai hari ini. Dulu pernah kita sampaikan dan realisasinya sampai saat ini pun belum ada dan itu tadi saya sampaikan mungkin saya berpikir mereka tidak menganggap kami ada di sini seperti itu. Jadi sampai saat ini apa yang kita pernah perjuangkan itu satupun tidak ada yang terakomodir. Seperti itu. seperti inilah yang diimpikan Masyarakat Dayak Lundaya Balikpapan memiliki rumah adat Lamin untuk melestarikan adat budaya dan juga menopang ekonomi mereka. Saya selalu bermimpi rumah adat ini memang saya idam-idamkan dan saya usahakan bagaimana caranya saya menyampaikan keinginan kami ini ke pemerintah kota Balikpapan. Saya coba kembali mau berkomunikasi dan mengajak pemerintah kota Balikpapan ini berbicara bagaimana perhatiannya mereka itu ke kami dengan keinginan kami ini membangun suatu Lamin ini untuk adat Dayak kami ini seperti itu untuk saat ini mungkin ada satu dua orang lah yang menekunin itu saat ini dan ini belum terlalu concern untuk disitu untuk fokus untuk dengan jaman manik-manik apa semacam warna main Oman Dayak seperti itu nah itu rencana ke depan saya mau galakkan itu kembali itu makanya tujuan saya dengan adanya Lamin Adat itu kan nanti itu ada satu tempat yang khusus buat mereka itu perkarya yaitu bisa juga menambah perekonomian mereka dari situ nanti ada satu tempat satu wadah yang khusus tempat mereka membuat itu seperti itu menyaksikan pertunjukan tarian adat di rumah Lamin ini seperti membaca perbulatan batin masyarakat Dayak Balikpapan gemuruh iringan musik dan hentakan kaki penari Dayak ini seperti pertarungan kehidupan mereka menata kekecewaan dan harapan kekecewaan kekecewaan kalau diinjak kekecewaan 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 dia masih monggo-monggo kalau di tengah masih terima tapi begitu injak kepala itu yang terjadi perang antar suku itu yang kita tidak mau kekecewaan kekecewaan selamat menikmati sedangkan tarian ini seperti menggambarkan semangat menjalin harmonisasi masyarakat Dayak dengan para pendatang meski mereka terhimpit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kepada masyarakat hal-hal ini jangan sampai terjadi dan kami mohon juga warga-warga kita yang lain kami sangat suku yang paling sangat terbuka mungkin Dayak Kalimantan Timur sangat terbuka dari manapun orang asing orang kita warga negara itu bebas di sini bahkan kami minoritas di Balipapan artinya kami kami hargai dan kami tidak berbuat onar bikin masalah tapi ya tolong juga bahwa kami diperhatikan oleh komunitas yang masyarakat kita di sini kita bersatu membangun IKN ini Nusantara ini untuk keperluan bangsa dan negara kita masa depan anak cucu kita itu pesan saya sebagai masyarakat adat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati